Halo semuanya, kembali lagi sama aku Arfi. Kali ini aku ditemuin sama... Mama nya Arfi Jadi, 3 hari lalu, aku bikin tiktok sama mama tentang keluarga ku Dan banyak yang nanyain, ya banyak pertanyaan-pertanyaan gitu lah tentang keluarga ku Jadi di video ini, aku mau jawabin pertanyaan Bukan aku sih, mama yang akan jawab pertanyaan yang ada di tiktok itu Oke, langsung kita mulai ya Pertanyaan pertama, apa arti dari masing-masing anaknya? Yang pertama, arti Rahadian Hanafi Itu kita berharap, mama dan papa berharap Dia menjadi anak yang menyenangkan Dan menjadi pelita Menjadi penerang bagi kami, bagi kita sekeluarga Kemudian yang kedua, Arfi Nugraha Hanafi Anak yang senang berusaha Berharap besok-besok insyaallah dia sukses sebagai pemusaha atau pejabat Begitulah Yang ketiga, Arfi Laksamana Hanafi Berharap dia Jadi anak yang senang berpetualang Biar bisa keliling dunia Yang kecil, Argi Nugraha Argi Adriano Hanafi Kami berharap, Argi menjadi anak yang rezekinya banyak segede gunung Ya, 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 ya Sudah? Sudah Sekarang pertanyaan kedua Anaknya itu kelahirannya, pelahiran tahun berapa aja? Bisa nyebutkan nggak tanggal lahirnya? Ya, apa lah orang anaknya kalau nggak apa? Ya, coba ada yang pertama Arji Rahadian Hanafi, 24 September 1991 Arfi Nugraha Hanafi, 10 November 1995 Tepat sama? Sama Bukan, bertepatan sama? Oh, dengan Hari Pahlawan Itu tiga hari baru brojol itu Arfi Kemudian, Arfi Laksamana Hanafi, 12 Agustus 1998 Dan si kecil Argi Adriano Hanafi, 17 Oktober 2001 Ya, ya, sebenar Yang ketiga Ini, Mama ini keturunan orang mana, Mak? Maksudnya kita satu keluarga ini keturunan orang mana sih sebenarnya? Kalau Mama, itu Opa dan Oma asli orang Padang Asli Padang daerah kainan pesisir selatan Kalau Papa, campuran Ayahnya orang Banjarmasin Ibunya orang Ngawi Jawa Timur Jadi kalau kalian dikatakan Peturunan apa ya? Peturunan Indonesia Karena bercampur baur di situ Mama, masih ingin gak semuanya lahir di mana aja? Ya, ingin Pasti Mama yang lahir kok Lahir di mana? Arfi, Arfi, Arfi Di Surabaya Di Rumah Sakit Siti Aisah, Pacar Keling gitu loh Di Surabaya Kalau si Arfi, si Dinda Memang lahirnya di Padang Sekarang pertanyaan ke berapa, Mak? Empat ya? Empat Ma, ada tips gak? Kok bisa anaknya laki-laki semua? Ya, gak ada tips aslinya Mama sama Papa tuh ya kepengen ada perempuan Mama sebenernya anaknya lima Yang nomor dua itu meninggal ya Audi, Bontavianto, Hanabi Laki juga Jadi aslinya kalian itu lima orang Pendolimu Tetapi yang hidup hanya empat Alhamdulillah sedangkan perempuan Ya ternyata mungkin Allah tidak Apa namanya? Tidak memberi kepercayaan Mama Untuk merawat perempuan Tapi itu pasti ada hikmahnya Ini ada yang nanya Kriteria calon menantu Buat anak-anaknya kayak gimana, Mak? Kalau Mama sebenernya terserah anaknya Mama sama Papa terserah anaknya Karena kan kalian semua yang nanti akan Memakainya Yang penting pendidikan Ya pendidikan Kemudian yang ketiga Ya akhlaknya baik Dia harus sopan sama orang tua Tidak 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 macam-macam kan? Mama sendiri dapat ide nama-nama itu dari mana? Dari buku atau dari mana? Ya, Mama banyak buku Banyak banyak baca buku Mama dan Papa banyak baca buku Kita melihat Arti-arti nama tersebut Nah terus kita gabung-gabung Kita cari yang terbaik untuk anak-anak Karena Nama itu kan dibuat orang tua sebagai doa ya Doa untuk mereka ke depannya Supaya ya sukses semuanya Ini kan anak mama semuanya laki-laki Terus saya didik Anak laki-laki semua gitu gimana? Pernah emosi enggak pas anaknya Nggak nurut atau lagi ngebelin? Terus cara ngertesinya gimana, Ma? Ya ya, karena Mama enggak pernah punya anak perempuan Jadi kan enggak tahu cara ngajar anak perempuan seperti apa Karena anak laki-laki ya Mama kan ngikutin Anak laki-laki kebetulan anaknya Mama enggak Macem-macem ya Enggak rewel-rewel banget Hanya saja Mama akhirnya harus menjadi seperti laki-laki Kamu ingat enggak? Kamu dulu kalau main klereng bukannya di luar tapi di atas kasur Ya Mama ikut main klereng toh Nah ingat ya seperti itu Nah terus karena anak laki-laki Anak laki-laki menurut Mama dan Papa Dia kan penopang keluarga menghidupi anak istrinya ke depan Jadi kutu pinter Arek Lanang itu Udu punya kegiatan yang akan bermanfaat untuk dia ke depannya Terus nama-nama tadi itu dari bahasa apa, Ma? Sansekertata Jadi Mama ada buku-buku nama di tuku bukuan ya Ada yang dari bahasa asing Ada yang dari bahasa Jawa kuno Yang tadinya Mama enggak tahu Seperti kalau Arji itu Mama lihat dari bahasa Inggris ya Pemanah atau anak yang menyenangkan Kemudian Rahadiannya itu Dian Dian itu kan artinya lampu ya Entah bahasa apa Tapi Dian itu kan artinya lampu Lampu atau penerang Jadi anak yang kita harapkan Apa namanya Menyenangkan dan menjadi penerang Terus kayak Arbi Arbi itu Kalau adik Arfi Laksamana Opa Opa Maris itu kepengen anaknya jadi tentara Laksamana itu general General di angkatan laut yang senang berpetualang Apa Opa waktu itu berharap Arfi bisa ya berkeliling dunia itu Kalau Arki Arki Adriano Adriano itu artinya rezeki Kalau Arki itu bahasa Jawa kuno atau bahasa asal sekertai artinya gunung Jadi rezekinya diharapkan sebesar gunung Anak-anaknya itu akul enggak sih satu sama lain apa dulu seling bertengkar Ya namanya anak-anak pasti ada lah ya bertengkar Tapi kalau mama lihat sih ya kura-kura aja makin besar Makin besar kalian kan makin akrab ya Waktu kecil-kecil ada lah berantem-berantemnya sedikit Tetapi tidak berantem yang bagaimana Karena kayak berikut mainan itu tidak ada Karena mama dan papa selalu memberikan mainan yang sama Untuk kalian semua Jadi anaknya empat ya mainannya empat Jadi tidak ada perkelahian disitu Terus ini pak Mama itu ngelahirnya normal atau sesar? Untuk 1,2,3,4 termasuk yang Audi Normal hanya Arki yang sesar Ada salah satu kisah enggak yang diingat Kisah bandel yang diingat waktu anak-anak kecil Yang keingat sampai sekarang Salah satu aja Salah satu anak atau semua anak? Salah satu aja yang paling mama ingat Di antara semua anaknya mama Ada satu, Arfi Kenapa Arfi? Arfi itu lucu Dulu waktu kita tinggal di Painan Waktu itu papa tugas di Painan Dia itu setiap jam 7 sudah siap Pakai ransel keliling kota Painan Naik bendi Bendi itu dokar Setiap kita tanya mau kemana dek? Adik mau dines Itu yang pertama Yang kedua ini lucu sih ya Tapi enggak apa-apa ya dek Diceritain ya dek Jadi dulu Waktu kita tinggal di Padang Kami kan sering jalan-jalan ke Tinggal di Painan Sering jalan-jalan ke Padang Suatu saat Ini si Argi masih kecil Suatu saat pas di Painan Eh pas di Padang Kita ke mal Ke mal Tapi karena Argi masih kecil Mama tinggal di mobil Nah Arfi Arci Sama Arfi Ikut papa ke mal Wah wah Nggak taunya Arfi sakit merut Kecerit-cerit Dia di mal itu Sampai Si Apa namanya penjaga malnya itu Belang Onde mande Tak ciri-ciri Ayo Akhirnya apa Ma Akhirnya apa Aduh mencret-mencret Dari bawah tangga Sampai ke atas Terpaksalah Papanya yang Membersihkan dirinya Membersihkan Menceboinya ya Setelah dia bersih Terus balik ke parkiran Menemuin Mama Bilang Waduh Ma Anakmu di situ Ini Ma Ngeluh aku Dulu waktu Mama hamil Mama seringnya Makan-makanan apa Soalnya banyak yang nanya Jadi Mama dulu waktu hamil Yang pasti harus minum susu ya Minum susu hamil Nah itu Dulu itu ada teman Mama Yang memberitahu Kalau mau minum susu Susu yang mengandung Ini Ini Supaya anaknya Menjadi anak yang pintar Anak yang Sehat Kemudian Mama banyak Makan Seafood ya Ikan laut Kebetulan Setiap kami pindah Dekat Pantai Dan Kalau di Surabaya Mama selalu Makan kupang Karena Pada saat itu Ada penelitian Siapa ibu hamil yang Memakan kupang Insya Allah Anaknya menjadi Cerdas Kemudian Untuk kulitnya Supaya Bersih Jadi Mama disarankan Sama Oma Mama Memakan Kelapa Muda Bukan Airnya ya Kelapa Mudanya Nanti Begitu mau melahirkan Hamil 8-9 bulan Barulah Kelapa Muda Dan Air Kelapanya Suka Duka Punya anak Cowok semua Apa Mama Kalau Duka Mama rasa Nggak ada ya Pasti semua orang tua Akan merasakan Merawat Anaknya Yang banyak Malah sukanya ya Apalagi anaknya Mama banyak Empat Laki semua Mama seorang diri Perempuan Sukanya Kalau jalan Pasti dilihat Sama Orang-orang Itu cewek Disarang Penyamun Jadi ada Ada Lima orang Laki-laki Di sekitar Mama Kalau di Mall Pasti Mereka pada Memperhatikan Apalagi kalau Kalian Gede-gede Jadi Mas Sekarang Di sesi yang terakhir Mama harus jawab cepat Adik bakal ngomong Sifat Mama langsung ngomong Ini siapa Gitu ya Oke Ini mana Ini Oke Ma Dimulai Yang paling banyak makan Arfi Yang kalau pergi nggak pamit Arfi Siapa yang paling keren Arfi Paling males waktu disuruh Mama Arfi Siapa anak kesayangan Mama Sekecil Arfi Yang kesayangannya Papa Ya kamu deh Arfi Yang paling nakal siapa Gak ada anak Mama baik-baik semua Yang suka kentut Arfi Yang bakal nikah duluan siapa Arfi Siapa yang paling manja Arfi lah Siapa yang paling playboy Sepertinya Arfi ya Karena dia yang berapa kali pacaran Yang paling pinter siapa Arfi Yang suka bolus kuliah Ya kamu deh Arfi Yang suka malu-maluin siapa Arfi Siapa yang paling ganteng menurut Mama Arfi Ya sudah Sini aja videonya Oh iya Mama juga punya YouTube ya Maya Iya Tonton YouTube-nya Mama punya YouTube tentang Masak-memasak Ya kan Jadi buat teman-teman yang mau Tahu resep-resep memasak Bisa lihat di YouTube Mama Namanya siapa? Alice Hanabi Alice Hanabi Oke Oke Terima kasih teman-teman Sudah nonton videonya Semoga suka dengan videonya Jangan lupa Ma Jangan lupa Subscribe Like Share Dan pencet tombol lonceng Oh iya Jangan lupa Dadah 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 Hehehe Sampai jumpa.